Halo teman-teman super user, kali ini saya membahas tentang install remote desktop server di Debian 9 server Umumnya Linux server itu untuk nge-remotenya kita pakai SSH, protokol SSH Namun dalam beberapa kasus ada yang menginginkan remote servernya secara GUI, desktop Contoh kasus yang saya temukan itu, ada klien yang menginginkan VPSnya di-installkan desktop dan bisa di-remote Karena dia membutuhkan web browser, dia ingin menjalankan aplikasi dari web browser Yang dibutuhkan itu kita harus install dulu desktop environment di Debiannya Kemudian install remote desktop servernya Lalu kita coba akses dari klien Oke disini sudah ada VPS Debian 9 Kita install dulu desktopnya Disini saya pakai xface Kita pakai yang ringan saja Oke setelah desktop ter-install Selanjutnya kita install remote desktop servernya Kita memakai xrdp dan tiger fancy standalone server Oke kemudian kita cek status xrdp nya Ini sudah aktif, running Nah kemudian kita tambahkan user untuk remote Oke Sekarang untuk di si klien remote nya Disini saya pakai langsung di komputer Ubuntu ini Ini yang kita butuhkan adalah IP address dari servernya Oke ini yang IP public nya Di Ubuntu untuk remote desktop kita pakai remina remote desktop klien Masukkan IP Masukkan IP Lalu hantar Oh ini ada yang harus diubah Kita diubah Di Kita tambah aja disini Kita tambah aja disini Yang ini Coloredet Kita pakai To color Kemudian kita connect Oke Selanjutnya Oke Selanjutnya dipilih adalah xvnc Kemudian masukkan username dan password xvnc username yang dibuat tadi Lalu password Oke Berhasil Login Oke Kita cek di application Aplikasi apa yang bisa digunakan Karena kasusnya disini mau pakai internet Coba kita pakai cek web browser Belum ada Ini Saya close dulu Kita install dulu web browser Oke Sudah terinstall Kita Coba Login lagi Oke Sudah ada chromium browser Yang kita mau uji Apakah Setelah Remote Desktopnya kita Tutup Yang kita sudah buka disini masih jalan Karena biasanya yang mau Remote seperti itu Yang mau tinggalkan Lepaskan remote desktopnya Tapi Yang dia sudah eksekusi di browser itu Harusnya tetap berjalan Tidak 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 Lockout Desktopnya tidak Lockout Kita akses Misalnya 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 Oke Ini Setelah saya logout maunya Bukan lockout Bukan lockout Kita close Remote desktopnya Kemudian kita login kembali Kemudian kita login kembali Maunya Browser ini Desktop ini Tetap aktif Jadi Statusnya tidak Lockout dari Session Next Topnya Oke Kita coba Login lagi Terima kasih Oke Masih Terbuka Masih Login Di Session Ini Jadi Cara ini Bisa Digunakan Install Remote Desktop Server Pastikan Servicenya Jalan Lalu kita Remote Ini Kalau kita Lockout Nah Ini otomatis Disconnect juga Dari Remote Desktop Sekian Selamat Mencoba 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 Masih Ta ck